Terima kasih Mimin ucapkan kepada Om Ante semua yang telah bergabung sebagai pelanggan penonton prioritas di channel cerita novel seru. Di saat terjun bebasnya pemasukan iklan dari Youtube, bahkan beberapa kali kena cabut monetisasi iklan channel ini. Jadi, bergabung sebagai pelanggan penonton prioritas ini sangat membantu sekali bagi channel cerita novel seru untuk terus konsisten mengupload video. Sekali lagi, selamat bergabung, terima kasih banyak. Sehat dan sukses selalu Om Ante semua. Bab 1337 melawan Fikar Pria paruh baya berambut abu-abu itu mengenakan jubah emas dan ada mahkota emas di kepalanya, dia terlihat lebih menawan dari mahkotanya, jadi dia jelas memiliki status yang tidak main-main. Ketika utusan yang baru saja diselamatkan melihat ini, dia buru-buru membungkuk padanya dan memberi hormat. Puji yang mulia Fikar Mendengar hal itu, Dante juga merasa tidak salah lagi. Pria paruh baya yang memancarkan aura bahaya yang menyengat adalah Fikar Fatiko dan seharusnya dialah orang terkuat di dunia bela diri Aeterna. Seluruh tempat menjadi sunyi dan hati semua orang berdebar kencang. Ini adalah pertarungan puncak antara Dante dan Fikar. Sampah tidak berguna. Mundur Fikar mengutuk tanpa menatap utusan yang langsung mundur, di saat yang sama menatap tajam ke arah Dante. Hal ini sudah membuat Fikar muak, maka dari itu kesombongan Dante akan segera berakhir. Setelah itu, Dante dan Fikar saling menatap. Saat tatapan mata mereka semakin intens, suasana di tempat tersebut menjadi semakin tegang. Dan ada hawa-haus darah menyengat. Boom! Fikar sama sekali tidak mau bernegosiasi dengan Dante, jadi dia langsung menyerang dengan berani dan memukul Dante menggunakan telapak tangan emas yang besar. Matil! Dante mengerutkan bibirnya, dia tidak suka pria sombong yang ingin membunuhnya hanya dengan satu gerakan, jadi Dante langsung membalas. Mati kau! Bodoh! Pada saat yang sama, Dante memegang palu ajaib yang sangat besar dengan kedua tangannya dan melesat tanpa ada tambahan kekuatan apapun ke telapak tangan emas. Boom! Pertama terdengar suara yang sangat keras, lalu terjadi serangkaian ledakan. Palu raksasa dan telapak tangan saling beradu sengit hingga menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Semua orang ketakutan dan segera keluar dari area. Bahkan Bianca juga membawa putri kecil keluar istana. Saat pertarungan keduanya menjadi semakin intens, seluruh istana tidak akan aman. Beberapa detik berlalu, HAAA, Dante berteriak keras dan palu itu menghancurkan telapak tangan raksasa menjadi beberapa bagian, dan melesat ke arah Fikar tanpa kehilangan kekuatan. Sayap suci! Segera setelah segel tangan Fikar bersatu, enam sayap dari cahaya keemasan tiba-tiba terbentuk di belakang ke enam sayap itu sedikit bergetar dan tubuhnya langsung menghilang dalam sekejap untuk menghindari palu. Ketika dia muncul, lokasinya sudah beberapa ratus meter jauhnya. Kamu mau adu kecepatan? Silakan! Dante diselimuti cahaya hijau dan perak yang berkedip bergantian. Setelah kekuatan dua elemen angin dan angkasa aktif. Dante segera menyusul Fikar dan memukulnya dengan palu tepat di wajahnya. Ham! Tak mau kalah, Fikar tidak lagi menghindar. Dia tiba-tiba menggenggam tangannya dan dua buah pedang emas yang lebar muncul. Pedang itu tampak lebih terang daripada pedang yang digunakan oleh tiga utusan sebelumnya dan kekuatannya juga jauh lebih besar. Kelang! Kedua pedang itu saling beradu dan palu Dante masih tertahan. Dan saat kedua pedang itu bergetar hebat, dua kekuatan yang sangat mendominasi meledak, langsung menjatuhkan Dante dengan palunya ke tanah. Saat Dante terlempar ke belakang, ada kilatan cahaya perak di jarinya, lalu Dante melancarkan serangan diam-diam. Hampir di saat yang bersamaan, dua lokasi di samping dan di belakang Fikar secara bersamaan muncul lubang. Hus! Boom! Tombak naga balrok dan pedak warak muncul dari lubang dimensi dan menusuk Fikar secara bersamaan. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, meski reaksinya cepat, dia tetap tidak akan mampu merespon serangan seperti itu dan langsung terbunuh seketika. Melawan serangan menggelegar Dante, meskipun dia tidak mati atau terluka parah, dia harus menggunakan kecepatan tinggi untuk menghindar, tapi tetap dia akan terluka. Namun, Dante melihat tampaknya Fikar masih tidak menghindar, dia mengatupkan kedua tangannya dan enam sayap di belakangnya dengan cepat menutup dan merembungkusnya. Itu terlihat seperti kuncup bunga suci. Bab 1338 setiap generasi dokter dewa akan membunuh Fikar. Klang! Klang! Setelah dua suara tajam, tombak dan pedang menyetang enam sayap cavin, tapi hanya menyebabkannya bergetar hebat dan tidak ada kerusakan berarti. Dante sedikit menyipitkan matanya, dia kaget melihat kekuatan pertahanan enam sayap cavin. Tubuh ilahi cavin Fikar berteriak tajam dan enam sayap cavin perlahan terbuka setelah menjatuhkan tombak naga dan pedang, tubuhnya tampak bermandikan cahaya keemasan yang cemerlang, memancarkan kekuatan fisik yang sangat besar. Hus! Dalam sekejap mata, dia menghampiri lombak naga yang terlempar. Kedua pedang cavin di tangannya bergabung dan berubah menjadi pedang raksasa, menebas tombak naga. Tebasan cavin Krak! Tombak naga seberat 10 ton yang memiliki jejak Dante di dalamnya dipotong menjadi dua bagian, seperti memotong tahul. Melihat ini, Dante tercengang. Saat ini, musuh yang bermandikan cahaya keemasan itu punya kekuatan yang hampir mendekati setengah langkah supreme. Apa kamu butuh bantuanku? Pada saat ini, suara bercanda permaisuri Luna tiba-tiba terdengar di benaknya. Saat berlatih dengan Dante, permaisuri Luna meyebabkan tekanan psikologis yang sangat besar pada Dante, mungkin akan membuat Dante ketakutan saat melihat seorang master setengah langkah supreme. Tapi situasiku saat ini sedang tidak terlalu bagus. Ini akan jadi kali terakhir aku membantumu. Setelah serangan ini, aku harus diam dalam waktu yang lama. Setelah mendengar ini, kata-kata di bibir Dante tidak jadi keluar dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak butuh. 240. Kamu yakin? Permaisuri Luna sedikit terkejut dan seketika Dante tidak berkata apa-apa lagi, begitu segel tangannya terbentuk, cakra melonjak. Auranya sendiri mulai membumbung tinggi, mencapai puncak tahap akhir sempurna. Setelah merasakan auranya yang beberapa kali lebih kejam dari sebelumnya, permaisuri Luna menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tubuh Caesar Korpi Dante segera mengaktifkan teknik pemurnian tubuh, memegang palu raksasa di kedua tangannya dan menyerang lagi dalam pertempuran sengit dengan Fikar di udara. Klang! 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 Boom! Boom! Setelah beberapa menit bertarung, meski Dante sedikit kalah, ia masih bisa mempertahankan posisinya. Fikar perlahan-lahan kehilangan kesabarannya dan tidak ingin menghabiskan waktu lagi. Pedang Cavin Matil Dengan tebasan pedang, cahaya pedang dengan panjang ratusan kaki menebas Dante di udara. Bajingan, mati kaul. Dante bergumam lalu palu lima elemen besar diakerahkan, langsung menghancurkan bilah cahaya itu, tapi Dante masih terlempar mundur seratus meter setelah kekuatan itu. Boom! Ketika dia baru saja menstabilkan tubuhnya, suara guntur yang menggelegar tiba-tiba datang dari langit. Segera, muncul petir emas di dalam awan gelap, turun dan segera berkumpul di depan Fikar, berubah menjadi bola cahaya petir keemasan. Semakin banyak petir emas yang menyambar, ukuran bola petir juga semakin besar. Dante menyipitkan matanya, dia bisa merasakan aura bahaya yang besar di bola petir itu. Dante, dengan kemampuanmu, kita bisa saja melakukan tawar-menawar dan aku juga tidak mau buang waktu dan tenagaku, tapi sejak awal aku sudah bertekad untuk membunuhmu. Apa kamu tahu alasannya? Dante tidak merespon dan diam-diam mulai menyiapkan roh sempurna keduanya. Segera, pola cahaya keemasan di antara alis juga mulai memancarkan cahaya. Fikar terus bicara sendiri, asa kamu tahu, aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri karena kamu adalah penerus dokter dewa. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, ayahku, Fikar Fatiko sebelum aku dan pemimpin klan suci Cavin saat itu, mati di tangan gurumu, Brahma. Hah! Dante kaget mendengarnya, apa benar-benar pernah terjadi seperti itu. Dia segera menyeringai dan mengacungkan ibu jarinya, menantang Fikar di depannya. Sebelumnya, aku pikir patua itu tidak bisa melakukan hal-hal besar, tapi kali ini aku harus memberinya acungan jempol dengan caranya menangani masalah ini. Pembunuhan bagus! Huh! Mata Fikar tiba-tiba menajam, kamu cari mati. Saat teriakan itu keluar, bola cahaya petir sudah melebar sangat besar hingga diameter sepuluh meter, kemudian jari-jarinya membentuk serangkaian segel secepat kilat. Petir suci Cavin Serang Hus! Bola petir bergetar dan melesat ke arah Dante dengan kecepatan cahaya. Saat ini, wajah Dante tampak serius dan mendengus. Bisa-bisanya kamu menyebut ini petir suci. Selanjutnya, aku akan memperlihatkan kepadamu petir suci yang sebenam ya. Mata dewa penghukum, buka. Wung! Di antara alis Dante tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan, lalu ke kedua sisinya terbuka dan berubah menjadi mata ketiga. Karena cahayanya sangat terang, Fikar hanya dapat melihatnya samar-samar. Namun ia merasakan aura yang sangat besar darinya. Apa ini? Apa dia juga punya mata suci seperti putri kecil? Tidak, sepertinya bukan. Tepat ketika dia berpikir, tampak sinar petir ungu emas yang sangat terang keluar darinya. Petir suci langit ungu. Boom! Saat berikutnya, sinar petir dan bola petir saling bertumbuk dengan keras. Seperti sambaran api yang menghantam bumi, ledakan energinya menghancurkan area dalam jarak beberapa mil dan istana di bawahnya juga tidak luput, sudah hancur lebur dan tidak ada satu bangunan pun yang masih berdiri. Sepuluh mil jauhnya. Putri kecil merasakan bau yang sangat menyengat di udara dan mulai khawatir. Kak Bianca, sepertinya tidak ada pergerakan. Paman. Bianca menyela putri sambil tersenyum dan berkata dengan tegas, aku percaya padanya. Mehaemem. Putri kecil mengangguk dan setelah menunggu dengan cemas beberapa saat, dia melihat sesosok tubuh kurus dengan pakaian tusu perlahan muncul di hadapannya. Itu dan T. Huh. Bianca menghela nafas lega dan putri kecil bergegas menghampiri dengan gembira dan langsung melemparkan dirinya ke pelukan Dante. Parman. Kamu, kamu membuatku takut setengah mati. Kamu takut kenapa? Aku sudah bilang aku tidak akan kenapa-napa. Dante terkeke dan berkata, hanya saja istana ini sudah hancur total mungkin perlu waktu untuk membangunnya kembali dan upacara penobatanmu harus ditunda. Tidak masalah, ini hanya urusan sepele. Putri kecil menggelengkan kepala ratanda kurang lebih ya lalu Bianca melangkah maju dan bertanya dengan lembut, bagaimana dengan fikar? Dia mati setelah ku serang. Tapi orang ini memang sangat kuat. Butuh banyak tenaga untuk membunuhnya, jadi untuk merayakan kemenanganku, aku akan mengirimkan surat kepada Fatiko. Hah! Surat apa? Aku tidak sangka Parman akan bersimpati pada Fikar. Bianca memutar matanya saat dengar barusan. Simpati apanya? Dengan pengetahuannya tentang orang ini, sepertinya dia perlu belajar banyak lagi tentang Dante. Lalu Dante terkeke dan berkata, setiap generasi dokter dewa lebih kuat dan setiap generasi dokter dewa akan membunuh Fikar. Bagaimana kalian pikir? Bab 1339 keturunan klan Legion. Bianca malas memperhatikan pria sombong ini, tapi putri kecil tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman, rasanya agak kurang tepat. Yang aku tahu, Fikar ini tidak punya keturunan. Jadi posisi sebagai Fikar Fatiko kemungkinan besar akan turun kepada imam besar yang adalah bibiku. Kalau tulisanmu dia baca, dia akan sangat marah. Mendengar ini, Dante menepuk kening karena lupa, tapi dia juga setuju. Baiklah, kita lupakan surat ini dulu. Aku akan ke Fatiko, karena aku dengar dari Fikar kalau bibimu masih dalam tahanan jadi dia harus diselamatkan terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Dante mengabaikan tatapan cembru Bianca dan pergi dalam sekejap. Di Fatiko, saat ini, berita kematian Fikar sudah menyebar dan semua orang panik. Ketika mereka lihat Dante, mereka kira Dante datang untuk membunuh mereka semua, sehingga banyak orang berusaha melarikan diri. Dante tidak peduli tapi langsung menanyai seorang lelaki tua yang sepertinya berstatus tinggi. Setelah tahu di mana imam besar ditahan, Dante bergegas ke sana. Pada sel paling ujung di penjara bawah tanah sembilan tingkat. Ketika Dante datang ke sini, dia lihat seorang wanita anggun dan menawan duduk bersilah. Meskipun dia tidak semuda dan secantik gadis berusia 20-an, persona kedewasaannya sangat luar biasa bahkan lebih indah dari empat wanita cantik yang bersama Dante sebelumnya. Kamu di sini. Di dalam sel, Delia Sarna sekali tidak terkejut dengan kedatangan Dante dan berkata pelan, pasti kamu yang membunuh Fikar, bukan? Darah Chavin yang dia miliki sangat murni dan tingkat pelatihannya lebih tinggi darimu, tapi dia masih saja mati di tanganmu. Sepertinya kekuatan darahmu sudah sempurna, ya. Selamat. Apa ini? Langsung tanpa basa-basi dulu. Dante menggaruk-garuk kepala dan tidak biasa mulai percakapan seperti ini. Awalnya lah kira pasangan yang belum menikah ketika pertama bertemu harus saling kenal terlebih dahulu. Kemudian bicara tentang perasaan, lalu tentang cinta, baru kemudian setelah cinta semakin kuat, keraguan akan hilang. Segera setelah itu, Delia bertanya, apa kamu ingin bertanya padaku tentang asal-usulmu dan keluarga Faith? Tergantung. Dante kembali tersenyum masam. Dante pikir karena wanita ini tidak suka basa-basi, dia akan terlihat kurang jantan kalau tidak tegas, jadi dia mengangguk dengan tenang. Ya, nona cantik, jangan bilang kamu tidak tahu. Aku tahu. Delia berkata, ketika aku membuat kontrak pernikahan ini dengan gurumu, kita puhya sebuah rencana. Saat kamu menemui aku, kalau kekuatanmu sudah cukup, aku akan memberi tahu misteri tentang hidupmu. Kalau tidak, kamu harus kembali ke Brahma, tapi sekarang tampakan derajat kekuatanmu sudah layak. Setelah mengatakan ini, Delia merenung sejenak. Berkata, apa kamu tahu klan mana di antara 13 klan kuno yang paling kuat? Dante menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan beritahu, itu adalah klan Legion. Di masa jayanya, 4 klan binatang kuno di antara 13 klan di bawah kendali Legion Master Generasi Pertama, Frejia. Dan Dewa Perang Takten di 13 klan adalah jenderalnya, namanya sudah menjadi legenda. Delia menatap Dante dengan tenang. Kamu adalah keturunan langsung dari Legion. Darah Legion yang mengalir di tubuhmu juga merupakan keturunan teratas di klan ini. Dante masih mencermah informasi ini dengan bingung. Kemudian Delia bertanya lagi, pasti kamu juga ingin menyelidiki pelaku yang menghancurkan keluargamu, kan? Uhuh. Pupil mata Dante tiba-tiba menyusut dan suasana hatinya tiba-tiba jadi bersemangat. Kamu juga tahu. Aku tidak bisa bilang aku tahu betul, karena aku hanya menduga. Akurasinya sekitar 90 persen. Siapa orangnya? Kamu pasti pernah dengar tentang selaput Eoskapa, kan? Dante mengangguk. Tujuan membantai seluruh keluarga Fate adalah untuk mendapatkan batu Gyo kuno yang diwarisi dalam keturunan Legion. Tujuannya adalah untuk membuka selaput Eoskapa dan menarik masuk Master dari luar untuk datang ke sini. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukannya kemungkinan besar adalah seseorang dari aliansi surgawi. Aliansi surgawi. Dante mengerutkan keningnya. Sudah sejak lama Dante menyelidiki tapi masih belum membuahkan hasil. Pasti aliansi surgawi ini bukan sembarangan. Tapi kenapa dia belum pernah mendengar tentang kelompok ini? Melihat ekspresi bingung Dante, Delia tersenyum dan berkata, Tidak heran kalau kamu belum pernah mendengar tentang mereka karena anggotanya sangat sedikit, tapi mereka semua sangat kuat dan yang mereka kerjakan adalah kejahatan. Jadi tentu saja mereka harus tersembunyi dan serahasia mungkin. Bajingan. Maksudmu aliansi surgawi ini adalah orang-orang dari luar angkasa. Delia mengangguk. Alasan kenapa menyerang keluarga Faith adalah karena keluarga Faith adalah yang terlemah. Kekuatan klan kuno lainnya sulit untuk mereka kalahkan dan masih ada risiko ketahuan, tapi nadanya berubah dan dia menambahkan, tidak lama lagi mereka akan melakukan peluncuran resmi. Gurumu menghubungi aku dan mengatakan kalau aliansi surgawi sepertinya sudah mengincar dia. Dia mungkin akan jadi target berikutnya. Uhuh. Dante tiba-tiba menjadi tegang. Setelah menyelamatkan Delia, ia segera mengeluarkannya dan menghubungi Brahma. Beberapa saat kemudian, ketika mendengar suara Brahma yang kejam, Dante merasa sedikit lega, lalu mengeluh lagi kepada Brahma. Brahma pasti sudah tahu situasi ini sejak lama dan Dante mengeluh kenapa Brahma tidak memberi tahunya sejak dulu dan terus menutup-nutupi. Hei. Bajingan, kamu tidak tahu diuntung. Bukankah sembilan surat pernikahan memberimu keuntungan? Dengan kekuatanmu yang masih lemah saat turun gunung, apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu tahu tentang aliansi surgawi? Kekuatan aliansi surgawi bahkan lebih tinggi dari Dewan Bahamot. Bagaimana kamu mau balas dendam pada mereka? Dante terdiam, keluhannya hanya ada di mulut, tapi dalam hati ia mengerti maksud baik gurunya dan sangat berterima kasih kepada Brahma. Tapi sekarang, kamu layak tahu. Selanjutnya, cobalah segala cara untuk meningkatkan kekuatanmu. Mungkin sebentar lagi akan terjadi kekacauan. Nanti, kamu mungkin satu-satunya yang bisa memberi perlawanan. Dante kaget mendengarnya, Brahma biasanya merendahkan kekuatannya, namun jarang sekali Brahma memujinya seperti ini. Pak tua, aku tersanjung dengan pujianmu. Dasar anak nakal, kamu harusnya bisa sopan pada gurumu. Kalau tidak ada urusan lagi, tutup saja teleponnya. Setelah urusan dengan Aeterna selesai, kamu bisa menyelamatkannya. Dan kamu harus datang ke pertemuan Sekte Dokter Dewa setengah bulan lagi. Ya aku tahu. Dante mengangguk, dan saat dia hendak menutup telepon, dia tiba-tiba merasakan ada firasat yang sangat tidak nyaman di hatinya. Sedih, kesepian dan sedikit tidak nyaman. Pak tua, la langsung berseru hingga membuat Brahma di seberang telepon kaget. Dasar bocah, mau bicara apa lagi? Kamu membuatku kaget saja. Hati-hati. Saat aku kembali, nanti aku akan bawakan dan seduh teh bunga aprikot favoritmu, jadi kamu-kamu bisa minum sepuasnya.